Intro So'imin, so'iman, rahimahkumullah Setelah kita berbicara tentang pengertian keluarga Sakinah Mari kita mencoba Bagaimana fungsi daripada keluarga menurut Al-Quran Dari sekian banyak ayat-ayat yang berbicara tentang Al-Quran Secara garis besar Bisa kita sebutkan bahwa di antara fungsi keluarga Pertama kali fungsi keluarga itu adalah fungsi biologis Artinya di dalam keluarga adalah tempat mengembangkan keturunan yang sah Dan ini merupakan salah satu daripada maqasidus syariah Yang maksudnya adalah untuk menjaga keturunan Di dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah mengatakan Hendaklah kamu hati-hati, hendaklah kamu takut Kalau nanti kamu meninggalkan keturunan yang lemah Keluarga keturunan yang lemah Lemah fisiknya, lemah mentalnya, dan lain-lain sebagainya Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Al-mu'minul awiyu khairun wahabu ilallah minal mu'minul da'if Mu'min yang kuat Lebih baik dan lebih disenangi oleh Allah Daripada mu'min yang lemah Karena itulah Maka keluarga berfungsi sebagai fungsi biologis Bagaimana melahirkan anak-anak yang kuat Kuat sehat ejasmaninya Kuat rohaninya Kuat fisik dan mentalnya Yang kedua Fungsi daripada keluarga adalah fungsi edukatif Di dalam keluarga Tempat mendidik anak-anak Menjadi anak-anak yang tangguh Menjadi anak-anak yang baik Anak-anak yang solih dan solihah Mari kita melihat Bagaimana konsep luqman Bagaimana konsep pendidikan luqman Yang disebutkan di dalam surat luqman Dimulai dari ayat 14 sampai ayat 19 Secara rinci disebutkan Bagaimana pendidikan tawhid yang harus ditanamkan Bagaimana pula pendidikan Hablum minan nasnya harus diterapkan Bagaimana pula dengan akhlak terhadap sesama makhluk Allah yang lain Jadi kalau kita melihat bahwa Betul-betul lah bahwa keluarga itu merupakan tempat menjadikan keluarga itu menjadi tempat edukatif bagi keluarga untuk seterusnya Kemudian fungsi yang ketiga dari keluarga adalah fungsi protektif Artinya itu apa? Bahwa di dalam keluarga adalah tempat menangkal segala macam serangan-serangan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar atau dari dalam sendiri Maka permasalahan-permasalahan itu akan dibicarakan, akan dibahas, akan diselesaikan di dalam keluarga Jadi bagaimana keluarga itu berfungsi sebagai protektif terhadap masalah-masalah yang datang dari luar dari dalam Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa dari dalam keluarga itu sendiri bisa ada masalah Karena apa? Karena karakter anak-anak yang berbeda Kemampuan intelijensia anak-anak juga yang berbeda Teman bergaul anak-anak juga yang berbeda Sehingga yang seperti-seperti ini bisa menimbulkan masalah-masalah Maka sekali lagi keluarga adalah tempat untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut Ada pun fungsi yang keempat Bahwa keluarga itu berfungsi sebagai tempat rekreatif Ketika Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 di atas Bahwa bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga Keluarga adalah tempat berbagi kasih Keluarga adalah tempat berdiskusi Keluarga adalah tempat mencurahkan rasa kasih dan sayang Keluarga adalah tempat berbagi masalah dan curhat Serta lain sebagainya Ketulusan cinta Ketulusan kasih sayang Akan ditemukan dan akan dicurahkan di dalam sebuah keluarga Sehingga di dalam keluarga yang sakinah mawadda warahmah Dia adalah kehidupan yang nyaman Kehidupan yang menjujukkan Dan berakhir insya Allah menjadi sebuah rumah tangga Yang disebut dengan bayi ti janati Rumahku adalah syurgaku Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di dalam keluarga kita masing-masing Insya Allah Baik pemisah sekalian Jangan kemana-mana Kita ikuti lagi tayangan yang berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih